Selain pemahaman tentang teknik, seorang yang menangguni bola voli tentunya harus memahami tentang rules atau peraturan dalam bola voli. Saya sudah browsing di internet untuk mencari peraturan resmi bola voli di Indonesia, tapi hasilnya tidak ada. Yang ada yaitu hanya blog-blog privasi yang sifatnya tidak resmi. Bahkan website PBVSI saja tidak ada. Coba saja kita bandingkan dengan website FIVB sebagai induk bola voli di dunia. Sangat lengkap, sangat bagus, dan informasi apapun tersedia di sana. Di website FIVB disediakan file volleyball rules yang berlaku dari tahun 2017 sampai 2020, yang di-share secara publik dan bisa diunduh oleh semua orang. Saya akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia dan akan saya bagikan kepada Anda semua pecinta voli Indonesia. Masuk ke chapter yang pertama yaitu fasilitas dan perlengkapan yang melibuti area permainan. Ukurannya sudah pasti tahu 18 x 9 meter dan yang penting adalah dikelilingi oleh area bebas selebar 3 meter setiap sisinya dan tinggi atap minima 7 meter. Untuk kompetisi resmi dari FIVB, zona bebas 5 meter di kiri dan kanan dan 6,5 meter di garis belakang. Tinggi atap minima 12,5 meter. Kemudian permukaan lapangan. Permukaan lapangan untuk kompetisi dunia atau resmi dari FIVB harus terbuat dari bahan kayu maupun sintetik. Untuk lapangan outdoor yang biasanya di desa-desa, diperbolehkan dibuat lubang sebesar 5 mm di setiap meter untuk aliran air atau dainase. Kemudian garis lapangan. Garis lapangan harus dibuat selebar 5 cm. Kemudian harus berwarna celah. Garis batas luar lapangan dibuat ukuran 18 x 9 meter bersih. Berarti garis luar harus di dalam ukuran itu. Untuk kompetisi resmi FIVB, garis serang diperpanjang ke samping dari garis pinggir dengan garis putus-putus sepanjang 15 cm dan lebar 5 cm. Jarak antar garis 20 cm. Kemudian terdapat buka garis batas untuk pelatih. Kemudian masuk ke zona dan area. Zona dan area yang pertama, zona depan, zona service, zona pergantian, kemudian zona pergantian tip hero, zona pemanasan, dan zona final. Temperatur udara minimal tidak boleh kurang dari 10 derajat celcius. Penerangan untuk kompetisi dunia atau resmi FIVB, penerangan pada area permainan harus mencapai 1000-1500 luk diukur pada 1 meter di atas permukaan lapangan. Kemudian masuk ke tiang dan net. Tiang dan net untuk pria yaitu 2,43 meter, kemudian untuk wanita 2,24 meter. Lebar net yaitu 1 meter dan panjangnya 9,50 sampai 10 meter. Antena yaitu sepanjang 1,8 meter dan berdiameter 10 mm. Kemudian harus diberi 2 warna kontras, disarankan adalah merah dan putih. Kemudian untuk bola yaitu harus bola yang asli, jangan membeli bola yang KW. Yaitu berdiameter keliling 65-67 cm dan memiliki berat 260-280 gram. Terus yang penting lagi yaitu tekanan bola, jangan asal memumpah bola dengan keras atau terlalu empuk. Tapi ada tekanannya, saya sarankan untuk beli alat pengukur tekanan bola, seperti di atas ini. Yaitu memiliki tekanan 4,26-4,51 PSI. Kemudian untuk keseragaman bola. Di dalam sebuah turnamen harus mempunyai bola yang seragam, baik warna, keliling, berat, tekanan, jenis, dan lain-lain. Kemudian sistem 5 bola. Apa itu sistem 5 bola? Yaitu untuk kompetisi-kompetisi resmi yang digunakan dalam sebuah pertandingan yaitu 5 buah bola. Kemudian pada sistem ini menggunakan 6 anak bola yang ditempatkan pada setiap sudut zona aman dan masing-masing di belakang wajah satu dan yang kedua. Ya, sampai di sini dulu tentang rules atau peraturan bola bali yang berlaku di internasional dan juga di Indonesia. Nantikan part-part berikutnya ada sekitar 8 part dan akan saya upload kemudian hari. Untuk memudahkan antara-antara mempelajarinya, saya sudah sediakan file dalam bentuk PDF yang sudah berbahasa Indonesia yang saya jadikan di link deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like, share, dan komen maupun saran video tutorial saya yang lain. Apresiasi setiap karya saya dengan subscribe channel ini. Dan juga tonton video-video saya yang lain tentang bola holi yang pastinya akan bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih. Salam AM Volleyball. Sampai jumpa di video selanjutnya.